Halo Sobat Edson, Salam Pintar! Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, Tutor Kimia, Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi menentukan nilai bilangan kuantum. Kalian sudah siap? Intro Sahabat Edson, bagaimana cara kita menentukan bilangan kuantum suatu atom? Atau menentukan nilai bilangan kuantum suatu atom? Biasanya yang kita tentukan adalah bilangan kuantum untuk elektron pada kulit terakhir. Atau bilangan kuantum pada elektron valensi. Oleh karena itu, untuk menentukannya, pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya, kemudian kita tandai elektron valensinya, dan baru kita hitung nilai bilangan kuantum elektron valensi tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi pertama adalah kita buat dulu konfigurasi elektron untuk soal yang pertama ya, yaitu atom Na dengan nomor atom 11. Kalau nomor atom 11 berarti elektronnya ya 11. Nah, kalian bikin konfigurasi, tapi bikin konfigurasinya menggunakan SPDF gitu ya. Nah, ingat aja seperti ini, kalau kalian lupa SPDFnya gimana gitu ya. Kalian cukup ingat SS ya, atau sisi, pasi, pasi, dipasi, dipasi. Ya, kalian tinggal ingat aja ya. Sisi, pasi, pasi, dipasi, dipasi. Oke, kemudian kalian kasih pangkat kan di sini. Ya, kalian jangan lupa, kalau S pangkatnya pasti 2. P itu pangkatnya 6. Ini 2, 6, 2. Kemudian ini 10, D 10 ya. P 6, 2, 10, 6, 2. Sebenarnya ini mungkin bakalan ada lagi gitu ya, menggunakan aturan off-bow. Cuman, yang saya tulis ini hanya sampai sini aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita kasih koefisien. Koefisiennya itu kalian cukup sebenarnya agak ngafal sedikit gitu ya. Tapi nggak apa, ini gampang. 1, kemudian ini 2, 2, ini 3, 3, 4, kemudian 3 lagi. Ini, ya, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 4, 5, dan 6. Oke ya, jadi konfigurasinya sudah saya tulis seperti ini. Kalian tinggal tulis aja nanti ke bawah, sesuai dengan jumlah elektronnya. Yang pertama adalah Na11, berarti jumlahnya harus 11. Berarti kalian hitung ya, pangkatnya sampai 11. 2 tambah 2, 4, tambah 6, tambah 1 di sini ya. Ketika kalian tulis aja gini, 1s2, ini udah 2, kemudian 2s2, udah 4, 2p6, 10, ya kan? Sisanya adalah 3s1. Oke, dari sini manakah yang termasuk elektron valensi atau orbital valensinya? Ya, pasti adalah yang terakhir, yaitu 3s1. Nah, kalian tandain, 3s1. Kemudian inilah yang kalian hitung, nilai N-nya berapa, ya, kuantum utamanya berapa, azimutnya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, dan S-nya berapa. Oke, caranya seperti apa? Untuk menghitung nilai N, saya tulis di sini ya. Rules-nya adalah, kalau kalian mau cari nilai N, kalian tinggal lihat koefisien saja. N itu koefisien. Jadi, nilai angka di depan suatu huruf, seperti itu. Kalau nilai L, ya, kalian tinggal lihat, lihat subkulitnya. Lihat subkulit, ya. Seperti biasa, kalau S berarti L-nya 0, PL-nya 1, DL-nya 2, dan FL-nya 3. Untuk M, ya, untuk M kalian lihat saja, elektron yang terakhir, itu terletak pada kotak nomor berapa, gitu ya. Elektron terakhir, terakhir, ya, itu di kotak ke berapa, ya, seperti itu. Termasuk S. S itu juga kalian lihat elektron terakhirnya, nanti. Elektron terakhir, itu ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti plus setengah, ke bawah berarti dia minus setengah. Seperti itu, ya. Oke, kita langsung praktek saja, gimana cara jawabnya. Oke, kalian tadi sudah menandakan, ya, bahwa ini adalah 3 yang 1 yang kita cari. Berarti N-nya berapa? Lihat koefisiennya. Koefisiennya dia 3. Berarti N-nya sama dengan 3. L-nya, ya, L. L-nya adalah di sini subkulit S. Nah, kalau subkulit S berarti L-nya sama dengan 0. Sekarang M. M-nya adalah kalian pertama buat kotak dulu, buat orbitalnya, sesuai dengan jumlah kotak sesuai subkulitnya. Ini subkulit S, berarti kotaknya ada 1. Kotaknya ada 1. Oke, di sini kita kasih nomor. Ya, jelas, kalau kotaknya 1, kita lihat jumlah elektronnya ada 1. Lihat pangkat, berarti hanya ada 1. Artinya, ya, pasti nilai M-nya sama dengan 0. Nah, nilai S-nya, kalian lihat, elektronnya itu terakhirnya kan ke atas. Kalau ke atas, berarti dia plus setengah. Oke, berarti nilai N-nya adalah 3, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya plus setengah. Oke, selanjutnya adalah Na+. Na+, itu berarti artinya si Na yang 11 atom netralnya kehilangan 1 elektron. Kalian tinggal lihat di sini, konfigurasi awalnya, 1 elektronnya kalian hilangin. Berarti 1 elektron dari mana? Ya, jelas, dari 3 S1-nya. Kalian hilangkan. Sisanya adalah tinggal 1 S2, 2 S2, 2 P6. Sehingga pastinya orbital valensinya dia akan berubah menjadi 2 P6. Oke, nilai yang akan kita cari, nilai bilangan kuantumnya. M-nya sesuai dengan koefisien, berarti 2. L-nya, subkulitnya itu P, berarti L-nya sama dengan 1. M-nya kalian bikin kotak, sesuai dengan subkulit. P punya kotak 3. 1, 2, 3. Oke ya. Di sini kotak min 1, ini kotak 0, dan ini kotak plus 1. Oke. Kalian tinggal isi elektronnya. Ya, jangan lupa isinya menggunakan kaedahan. Jadi harus dengan tingkatan energi terendah sampai tertinggi, setengah penuh dulu, baru balik lagi ke awal. Seperti itu ya. 6 berarti kalian hitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian lihat. Tadi elektron terakhir jatuhnya di mana? Nah, di kotak plus 1 kan? Berarti M-nya plus 1. Dan elektron terakhir itu kan ke bawah. Berarti nilai S-nya minus setengah. Oke. Seperti itu. Sekarang, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yaitu soal oksigen dengan nomor atom 8. Nomor atom 8 berarti kalian bikin konfigurasinya. 1 S2, 2 S2, 4 ya. Dan 2 P4. Oke. 2 P4 berarti kalian tandain yang terakhir. Nilai N-nya. Ingat, N itu koefisien. N-nya 2. L-nya adalah subkulitnya. Yaitu 1. Karena P, jangan lupa. M-nya kalian buat kotak lagi. Kalau P, ya subkulit P berarti kotak ketiga. 1, 2, 3. Min 1. 0 plus 1. Oke. Berarti, artinya elektronnya di sini kalian lihat ada 4. Kalian buat 4 susunan elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian tinggal lihat di sini. M terakhirnya itu ternyata ada atau jatuh pada kotak yang pertama. Itu kotak Min 1. Sehingga M-nya adalah Min 1. Untuk S, ya karena dia terakhirnya ke bawah. Berarti S-nya adalah Min 1. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang untuk ion O2-min. Seperti biasa, kalau kalian mau membuat konfigurasi ion. Kalian jangan langsung kurangin, tapi lihat konfigurasi atom netralnya. Ini ya. Oke. Kemudian 2-min. Berarti kurangin 2 dari elektron pada kulit terluar. Gitu ya. Berarti dari sini kurangin 2. Berarti sisanya adalah 2P2. Berarti konfigurasinya 1S2. 2S2. Dan 2P2. Berarti N-nya kalian tinggal tulis. N sama dengan 2. L-nya 1. M-nya kalian buat kotak lagi. 3 kotak. Min 1. 0 plus 1. Elektronnya ada 2. Berarti M-nya sama dengan 0. S-nya. Oke. S-nya berarti karena ke atas. Berarti dia S-nya plus 1. Oke ya. Mudah bukan? Selanjutnya adalah 2 soal lagi nih. Yaitu Fe26. Fe26. Kalian buat dulu konfigurasinya. Ya. 1S2. Ya kalian bisa lihat di sini. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. Nah kalian ingat aja nih kalau buat konfigurasi. Kalau udah sampai 4S2. Jumlannya itu 20. Nah kalau nggak percaya. Coba kalian hitung aja. 2 tambah 2. 4. Tambah 6. 10 tambah 2. 12 tambah 6. 18 tambah 2. 20. Ya kan? Nah jadi kalian tinggal lanjutin aja dari situ. 4S2. Jumlannya udah 20 nih. 4S2. Berarti sisanya adalah 3D. Karena dia 26. Berarti 3D-nya ya. 3D6. Nah yang kita cari adalah konfigurasi. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum pada elektron terakhir. Jadi 3D6. Yang kita lihat. Nah berarti N-nya sama dengan 3. L-nya. Karena sekulit D. Berarti L-nya sama dengan 2. M-nya adalah kotaknya ada 5. 1. 2. 3. 4 ya. Kalian tambahin lagi 1. Karena kotaknya ada 5. Kalau D. Seperti ini. Nah masing-masing. Berarti disini. Min 2 ya. Min 1. Min 1. Plus 1. Plus 2. Oke. Elektronnya ada 6. Berarti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nah terakhirnya. Ya. Terakhirnya berarti dia. Sama dengan berapa? Sama dengan. Min 2 ya. Satu sini. Berarti M-nya. Sama dengan. Min 2. Nah untuk nilai S-nya. Kalian terakhirnya ke bawah. Ya kalian lihat ke bawah kan. Berarti S-nya adalah. Nilainya sama dengan. Min 1. Seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu. Fe 2 plus. Berarti. Si Fe. Kehilangan 2 elektronnya. Nah. Gimana caranya. Kalian buat konfigurasi ini. Kalian tinggal lihat. Konfigurasi atom netralnya. Seperti ini kan. 4S2, 3D, 6. 2 plus. Artinya kehilangan 2 elektron. Nah elektron yang menghilang itu. Ya elektron yang lepas itu. Harus. Terlepas gitu ya. Harus terlepas. Dari kulit terluar. Yaitu. Jadi kalian ngeluarinnya bukan dari 3D. Tapi dari kulit ke 4. Gitu. Karena 4 itu kan pasti lebih luar. Dibandingin 3. Berarti ini yang kalian. Kurangin dari sini dulu. Fe 2 plus. Berarti kalian kurangin 2 di sini. Yaudah. Berarti 4S2-nya hilang. Sisanya siapa? Sisanya 3D, 6. Kalau 3D, 6. Otomatis ya sama aja dong. Kayak mencari Fe. Ya. N-nya sama dengan 3. L-nya tadi 2. M-nya. Itu sama dengan min 2. Ya. Dan S-nya min setengah. Oke. Oke sobat ya. Jadi itulah menentukan nilai bilangan kuantum. Pada elektron valensi suatu atom. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang menentukan nilai bilangan kuantum. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar. Dan salam pintar. Sekian sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi Edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson. Salam Pintar!